Di dunia ini memang banyak sekali ragam jenis suku, budaya, dan adat istiadat. Tak jarang sebuah kebudayaan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi topik pembicaraan menarik bagi segelintir kalangan. Nah, saking beragamnya budaya yang ada di dunia, sampai-sampai ada sebuah kebiasaan di mana orang-orang lebih mementingkan fashion daripada yang lainnya lho pemirsa. Nah, seperti budaya di salah satu masyarakat yang satu ini nih, mereka bahkan rela tidak makan dan hidup miskin demi kebutuhan fashionnya terpenuhi. Mereka yang mengenakan pakaian mahal, mewah, dan berkelas di antaranya masyarakat yang hidup serba kekurangan ini, bukanlah orang-orang kaya. Mereka juga bukan model papan atas dengan pendapatan di atas rata-rata. Meski mengenakan pakaian bermerek, sejatinya mereka hidup sama miskin seperti orang-orang di sekitarnya. Namun, mereka adalah sappers atau mereka yang mengusung gaya hidup LASEP, sebuah subkultur yang dianut oleh masyarakat Kongo. Negara-negara di Afrika kerap kali diasosiasikan dengan kemiskinan, terutama yang berada di kawasan Afrika Tengah, seperti Kongo dan Republik Demokratik Kongo. Meski demikian, di tengah-tengah kemiskinan itu, kita akan mudah menemukan beberapa penduduk yang mengenakan pakaian mahal, mewah, dan berkelas di antara masyarakat yang serba kekurangan. Mereka yang bergaya parlente mengenakan busana dengan warna yang mencolok dan terlihat sangat kontras dengan masyarakat di sekitarnya. Mereka disebut sebagai sappers. Sappers adalah kalangan penggila mode yang mengusung gaya hidup mahal dan boros, terutama untuk pakaian. Budaya ini telah berlangsung secara turun-temurun seolah menjadi subkultur bagi masyarakat Kongo. Penganutnya pun beragam mulai dari para pria dan wanita dewasa, remaja, hingga anak-anak. Tidak hanya itu, pakaian yang dikenakan juga bukan sembarangan, tetapi berasal dari brand ternama seperti Louis Vinton, Gucci, dan semacamnya. Deretan pakaian bermerek ternama tersebut digunakan tidak sembarangan, tetapi mengikuti tren fashion selayaknya model yang terpampang pada majalah mode Eropa. Baju-baju yang dimiliki sappers adalah baju-baju asli yang dibeli secara second dengan menggunakan uang yang berasal dari pinjaman bank. Bagi yang tidak memiliki dana, mereka bisa mengenakan pakaian dari jasa peminjaman baju. Dan apabila salah satu di antara mereka ketahuan menggunakan barang kawe atau palsu, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu penghinaan. Untuk itulah para sappers dilarang menggunakan barang kawe atau palsu. Keuntungan yang didapatkan dengan menjadi penganut Lesseps bukanlah uang atau barang, melainkan perasaan puas diakui dan dijadikan selayaknya selebritas. Dengan cara ini, para sappers akan terlihat seperti orang sukses. Mereka tidak peduli dengan kestabilan pekerjaan dan finansial, asalkan mereka memiliki presi se-sosial yang tinggi di tengah masyarakat Kongo lainnya. Meski susah makan karena tidak memiliki uang, sappers tetap mempertahankan gayanya seakan mereka tidak memiliki beban hidup. Bahkan orang-orang yang menganut budaya ini mengatakan sappers adalah orang yang bahagia, bahkan jika tidak makan sekalipun. Karena mengenakan pakaian yang tepat telah memberi makan jiwa dan memberi kesenangan kepada tubuh mereka. Nah, pemirsa, apakah kalian juga minat dengan fashion? Atau mungkin mendadak kepikiran mau coba gabung dengan para sappers? Tapi jangan sampai mementingkan fashion tanpa mementingkan kesehatan ya. Kalau begitu, semoga terhibur ya pemirsa. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!